Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, first of all, congratulations on your recent achievement Karena salah satu koleksi dari Mbak Diana udah dipakai sama personil BLACKPINK nih Di salah satu music video terbarunya Shutdown Iya Dan pastinya kita tahu kalau Mbak Diana itu selain baru-baru ini koleksinya dipakai sama BLACKPINK Tapi beberapa waktu yang lalu juga udah digunakan nih sama artis-artis internasional lainnya Seperti Lady Gaga, terus juga Camilla Cabeo, Ariana Grande, Nicki Minaj Wah, pokoknya keren banget ya Mbak Tapi kita tuh penasaran banget gimana perjalanan karir Mbak Diana Dari awal merintis di fashion industry sampai sekarang akhirnya koleksinya bisa di order langsung gitu sama artis-artis internasional Boleh diceritain Mbak? I'm so grateful untuk this achievement Saya sungguh bersyukur pada Tuan Yesus buat semua anugerahnya Pak Karena kalau tanpa Tuan tuh nggak mungkin deh semuanya itu Bisa maksudnya sampai saya berhasil bekerja sama dengan YG Entertainment Jadi tadi Mbak bertanya gimana awal-mula dari karir internasional gitu ya Mbak Ya Jadi semuanya itu nggak langsung dicapai dalam satu hari ya Mbak Ya Jadi itu semuanya membutuhkan kerja keras selama ini Dan semuanya itu terjadi di tahun 2015 Di saat saya lolos kurasi untuk Putu Fashion New York Dan itu adalah bener-bener my first fashion show Jadi saya ini mulai kerjanya tuh tahun 2010 Dan sejak tahun itu saya Maksudnya sejak pertama kali saya bekerja itu saya nggak pernah ikutan fashion show apapun Karena memang saya emang bekerja di situ Jadi saya pikir dengan saya punya klien Ya udah that's all saya udah merasa cukup waktu itu Tapi tahun 2014 waktu itu sudah mulai banyak Saya bekerja sama dengan para artis nasional di Indonesia Dan akhirnya tahun 2015 tuh saya lolos kurasi untuk mengikuti Fashion Week di New York Dan waktu itu saya ngikutinya tanpa ada Kayak apa ya Kayak satu Keinginan untuk memenangkan Global Fashion as a New Award Nggak Jadi saya mengikutnya bener-bener yaudah saya ikut Bisa melalui semuanya dengan berhasil Dengan bagus Nggak ada Rintangan atau masalah apapun tuh saya sudah bersyukur Tapi Tuhan berkenak lain tahun itu saya dianugerahi sebagai Base Designer Spring Summer tahun 2016 Jadi mulai dari itu karir internasional saya terbuka Karena waktu itu penghargaan Global Fashion Avenue Award itu Yang menjadi viral adalah saya adalah wanita Asia pertama yang menerima penghargaan tersebut Dan sempat Global Fashion Avenue Award itu vakum selama 10 tahun Jadi dari tahun 2015 itu terakhir itu 10 tahunnya kemarin itu Terakhir yang berhasil untuk mendapatkannya adalah Desainnya dari Rusia And then vakum selama 10 tahun Dan kemudian tahun 2015 itu Puji Tuhan saya berhasil untuk memenangkannya Dengan koleksi saya yang bertemakan Garuda Dan tahun 2016 akhirnya saya dipropos oleh banyak banget PR Dari semua kota-kota mode Ada dari LA, dari New York, ada dari Milan, dari London, dari Paris Tapi waktu itu saya berdiskas dengan keluarga, dengan suami Dan semuanya akhirnya memberikan masukan untuk kita base-nya di LA Dan sejak itu saya base di LA mulai tahun 2016 Dan bergabung dengan salah satu PR yang ada di sana Dan mulailah karir internasional saya terbuka di sana Ya, as you mentioned earlier banyak banget nih tantangan-tantangannya yang sudah Mbak Diana hadapi selama perjalanan karir ini Terus juga mungkin kita moving forward sedikit nih ya Ketika Mbak Diana sudah mulai menerima request-request dari berbagai artis internasional Pastinya lebih banyak lagi nih tantangannya gitu ya Terus ada nggak sih Mbak permintaan khusus atau mungkin request-request yang kadang Aduh mikir dulu udah nih bisa nggak ya gitu Atau waktunya mepet tapi juga harus menjaga kualitas yang premium, luxury gitu ya Jadi apa nih Mbak? Boleh diceritain nggak sih permintaan atau kayak tantangan dalam bekerjasama dengan artis internasional itu? Pengalamannya itu banyak banget ya Mbak ya Soalnya kalau untuk Hollywood Placement itu keperluannya macam-macam Ada yang untuk event seperti Golden Globe, Grammy Award, Oscar, NAACP dan sebagainya Ada juga yang untuk video klip, ada yang untuk photoshoot, ada yang untuk performance Yang pastinya tentunya itu semuanya itu tantangannya itu ada tantangan tersendiri Kemudian untuk mendapatkannya juga itu kita berjuangnya itu Maksudnya untuk para stylistnya itu mereka juga nggak cuma satu designer saja yang mereka pool Jadi banyak-banyak fashion designers yang mereka pool Jadi kalau untuk artis-artis besar itu untuk satu event itu mereka poolnya itu banyak banget dari semua fashion designer Dan kadang-kadang kita nggak tahu apakah kita udah ada di sana Apakah nanti bisa, maksudnya udah, maksudnya goal apa enggak Itu juga kita nggak tahu sama akhirnya bener-bener berita itu keluar, bener-bener udah dipakai Itu kadang-kadang dari fashion designer-nya sendiri terakhir kita juga nggak tahu Wah, jadi bener-bener kemauan untuk bekerja keras, tekun, terus juga persisten itu didapetin dari mama ya Terinspirasi dari mama Oke, nah selama ini kan Mbak Diana udah mendesain, merancang busana-busana untuk beberapa artis internasional Yang kita semua udah tahu deh ya Tapi ada nggak sih satu nama public figure atau artis internasional yang Mbak Diana pengen banget mendesain baju untuk dia Tapi belum kesampean nih sampai sekarang Kira-kira siapa Mbak? Saya tuh orangnya nggak cukup berpuas dengan apa yang sudah ada gitu Jadi what's neck itu harus tetap harus ada Jadi itu kayak menjadi motivasi buat saya tuh untuk lebih lagi, lebih lagi gitu Kayak maksudnya lebih mendapatkan, maksudnya lebih ada achievement lagi dan lagi gitu Supaya juga para fashion designer Indonesia tuh bisa dilihat gitu loh di kancah internasional gitu Dan kalau mau bicara siapa gitu, saya ini pengennya tuh sama Beyonce Kayaknya dia itu kayak apa ya, semuanya tuh so perfect gitu loh Dia kayak sebagai seorang diva dia itu, dia itu keren banget sih Jadi kayaknya maksudnya dari vokalnya oke, dari dia untuk maksudnya untuk dancingnya juga oke, kehidupan pribadinya juga bagus Semuanya tuh kayaknya nggak ada missnya gitu loh Jadi saya pengennya sih sama Beyonce Cuma saya bersyukur banget dengan semua yang pencapaannya sudah Tuhan berikan Kurang banget Oke, semoga in the near future bisa ada kerjasamanya, bisa ada kesempatannya untuk bisa kerjasama bareng Beyonce ya Mbak ya Thank you so much for your time today Stay healthy, ingat karena harus sehat untuk bisa produktif dan melahirkan karya-karya yang terus berkualitas Ya tetap sehat ya Mbak Thank you so much Mbak Diana, bye Sub indo by broth3rmax